Bersahabat dengan kegilaan, bersama dengan saya, Jomontika Roselin, mahasiswa program studi Teknik Geofisika Angkatan 2019. Nah, saya mau tanya dulu kabarnya, teman-teman, sore-sore kali ini. Kabarnya bagaimana nih? Masih semangat nggak nih buat acara hari ini? Semangat. Semangat dong ya, Pak. Masih sore, walaupun sore-sore tetap semangat nih. Nah, sumber kita ini keren-keren hari ini. Nah, biar tambah semangat, karena kelihatannya nggak ada yang menjawab nih, Pak. Mungkin udah capek, El, ya. Mungkin saya buka dengan pantun kali ya, biar lebih semangat. Tapi, mohon maaf ya, teman-teman, nanti kalau semisal pantunnya nggak lucu, jangan diketahuin. Cukup tepuk tangan aja ya, nanti di akhir. Nah, ini pantunnya. Buah mengkudu, buah durian. Kesukaan saya, jangan dimakan. Selamat datang kami ucapkan di acara Multifatan yang pertama. Oke, tepuk tangan dong buat saya. Makasih, Pak Budi. Baik, teman-teman, mungkin ada yang belum tahu tentang acara Multifatan kali ini. Mungkin karena... Ini kotak pertama ini merupakan acara Tangso yang akan berbicara mengenai dunia pengalaman dan juga dunia pengalaman kampus dari dua masa berprestasi, Universitas Pertamina tahun 2021 dan 2022 dengan sekudang prestasinya baik di undang akademik maupun akademik. Nah, diharapkan setelah acara ini berlangsung, teman-teman dapat termotivasi untuk mengikuti jejaknya teman-teman kita dan harus memberi kita hari ini. Nah, sebelum mulai acara, mungkin saya ingin menyambut lebih dahulu wakil rektor satu bidang akademik dan kemaswaan, yaitu Bapak Budi, WCITO-PSD. Selamat sore, Pak Budi. Mungkin berkenan saya, Komirawan. Sehat sekali ya, Pak ya. Semangat juga ya, Pak ya, hari ini. Iya dong. Harus semangat terus. Oh, yuk. Nah, terima kasih, Pak Budi, telah berkenan hadir pada sore hari ini. Tak lupa juga, saya ingin menyambut teman-teman Motifaltak yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Selamat sore, teman-teman Motifaltak semuanya. Semoga tetap semangat ya. Pak Budi, dia semangat. Jangan kalah semangat sama Pak Budi dong. Nah, untuk mengenai acara kali ini, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari wakil rektor satu bidang akademik dan kemaswaan, yaitu kepada Bapak Budi, WCITO-PSD, diperkenankan untuk memberikan sambutan kepada kita semua, agar lebih semangat untuk mengawali acara hari ini. Baik, terima kasih, MC. Senang sekali ya, sesi ini sebetulnya salah satu sesi yang sudah kita nantikan. Jadi sharing dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Kalau saya yang cerita, sudah basi kali ya, nggak termotivasi yang ada tidur. Karena zamannya sudah beda, ceritanya sudah beda. Motivasi ada suatu kata yang sering kita dengar. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa artinya motivasi ini. Kebetulan saya dosen juga, dan saya mengajak antara lain mata kuliah, antara lain motivasi ini. Nah, ini perlu kita semua ketahui. Motivasi itu sumbernya ada dua. Satu dari luar, satu dari dalam. Dari dalam diri kita. Bagaimana dari luar? Misalnya teman yang menyemangati, dikasih duit, itu juga motivasi itu. Duit, terus dikasih iming-iming yang lain. Itu adalah motivasi. Tetapi kita tidak bisa menggantungkan motivasi kita pada orang luar. Karena tidak semua orang, kalau bahasa ilmiahnya itu namanya extrinsic, artinya dari luar. Karena tidak semua motivasi dari luar itu punya niat yang baik. Nah, ini yang perlu kita sadari dulu. Yang paling bagus adalah bagaimana kita bisa menurutkan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini saya cerita. Saya selalu bilang ke masalah saya, saya itu ngajar seperti ini, belajar ini, itu bukan buat orang lain, tapi buat saya dulu sendiri. Dan saya pakai sendiri. Nah, ini yang paling penting. Motivasi itu nomor satu dari dalam diri ya, yang bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri, itu kita harus punya harapan. Saya sudah mengatakan, hope is the number one motivation. Ya, hope itu kata orang, gantungkanlah cita-citamu setinggi lagi. Karena rasa yang tinggi sampai tidak kelihatan. Tetapi, bukan berarti tidak mungkin, Presiden Kennedy mengatakan pada pidatonya, land the man on the moon. Jadi, orang itu tidak kebayang bulan itu seperti apa sih? Ternyata mendara juga manusia di bulan. Artinya, sebetulnya tidak ada yang salah dengan harapan yang terlalu tinggi. Karena yang penting adalah ada harapan. Itu dulu nomor satu. If you don't have hope, you don't have life. Kalau nggak punya harapan, kita nggak bisa hidup. Buat apa kita belum nggak punya harapan? Dan harapan itu harus kita create, kita ciptakan. Tidak mungkin kita hidup buat ada harapan. Nah, ini yang saya kira harapan itu kenapa? Harapan itu benar-benar ekspektasi. Menimbulkan keinginan, dorongan. Oh, saya mau mencapai itu. Mungkin nggak? Ya, kalau kita nggak melakukan apa-apa, tidak mungkin. Nah, tadi dikatakan kegagalan. Bahwa ketika menggapai harapan, itu pasti ada kegagalan. Jadi, kegagalan itu pasti. Orang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, artinya apa? Kegagalan itu pasti menjadi setback. Semua orang teman-teman pernah gagal. Tapi yang penting adalah bagaimana kita setiap kali gagal kita bangkit lagi. Itu yang nomor satu. Makanya kita untuk mendapatkan memujukkan harapan, kita harus punya namanya efekasi kemampuan. Itulah kenapa kalian kuliah. Supaya punya efekasi kemampuan. Kalian punya harapan setinggal langit, tapi nggak punya kemampuan. Bagaimana caranya? Nggak mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Ketiga, ini saya kasih resep namanya Hiro. Ini saya omongin kemana-mana. Mungkin sudah ada yang dengar. Ketiga tadi, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Benar kata penyanyi. Mungkin kalian nggak kenal namanya Mbak Surit. Mungkin Pak Usni tahu. Penyanyi tukang amin di Blok M dekat Gelangan Ramaja Bulungan. 25 tahun dia ngamin. Tiba-tiba satu lagunya meledak dan membuat dia ke air air. Artinya apa? Ketika dia berjuang, dia nggak pernah mikir akan berhasil. Tapi dia berjuang terus. Apa resepnya? Resiliensi, air. Daya tahan kita. Harus tahan banting kita. Pada serangan, maju terus. Maju terus pantam mundur. Sama. Saya juga gitu. Sekolah, maju terus. Gagak, maju lagi. Nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita punya resiliensi. Bahwa kita down itu normal. Itu manusiawi kita down. Yang penting down-nya jangan kelamaan. Ada yang sekian jam, ada yang satu hari. It's okay. Take your time. Tapi don't forget to come back. Kenapa mesti come back? Terakhir. Oh, optimism. Jadi resepnya gampang. Hero. Hope. Efficacy. Resiliensi. Optimism. Empat saja. Kita harus selalu optimis bahwa bisa. Bisa nggak? Mungkin. Semua itu tidak dan tidak mungkin. Kalau kita berusaha. Nah, sore ini kita punya dua contoh di antara kalian sendiri. Mungkin kalian bisa belajar dari dorak. Bagaimana bisa mencapai prestasi yang mungkin awalnya nggak kepikiran. Mungkin ada harapan, tapi nggak kepikiran ternyata bisa. Tentu saja tidak semua bisa jadi mapres. Tapi kan harapan itu nggak cuma mapres. Kan macam-macam harapan itu. Harapan karir, harapan penghasilan. Harapan yang punya keluar dan resolusi itu banyak sekali yang bisa. Saya kira ini hal yang penting untuk kita pelajari atau kita dengar. Sharing. Bukan berarti mereka paling minta. Tidak. Bukan berarti mereka tidak ada masalah. Tidak. Semua orang punya masalah. Semua orang pernah gagal. Tetapi kita pelajari bagaimana ini. Kok mereka bisa? Sebagai apa? Sebagai benchmark. Sebagai penyemangat. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Mau sama-sama makan nasi? Ini sesuatu yang penting. Karena, ini saya juga ada pernah cerita, karena saya juga datang dari keluarga yang seperti itu. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena ibu saya adalah seorang yatim piatu. Dari umur dua tahun, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalian semua masih punya bapak, masih punya ibu. Ibu saya nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kok bisa? Kok bisa anaknya dari dokter ada di sini? Gimana dia bisa seperti itu? Tidak ada yang masuk akal. Tapi itulah jalan Tuhan. Contoh Tuhan nggak akan memberikan gitu aja kalau kita tidak berusaha. Kejadian itu. Maka kalau saya bilang miracle, saya selalu cerita ibu saya. Itu buat saya miracle. Kok bisa? Orang aja bingung. Lalu dia waktu itu juga bingung. Bagaimana kok bisa? Seperti itu. Saya selalu bilang, nggak ada yang pernah merikirkan dari keluarga ibu saya bahwa anaknya akan berdiri hari ini. Nggak ada yang kepikiran seperti ini. Anaknya kalau dokter bisa berdiri hari ini. Nggak ada yang memperkirakan. Dan nggak ada yang berani. Ibu saya pun tidak berani mikir kayak gitu. Tapi tentu punya harapan. Punya mimpi. Kuncinya adalah pada harapan. Nah ini ya. Ini sebagai penyemangat. Jadi kalau kan nggak mungkin Pak. Saya nggak punya apa-apa. Ibu saya nggak punya orang tua. Bapak ibu aja nggak punya. Kok duit diomongin? Bapak ibu aja nggak punya. Kok bisa? Ya nggak tahu. Ya itulah usaha. Ya itulah punya mimpi. Ya itulah tekat. Tekat gimana dia sekolah sambil kerja. Ibu saya produk SMK. Lulus sekolah SMK langsung kerja sambil kuliah. Seperti itu. Nah itu contoh aja ya. Contoh kecil barangkali. Yang ketika kalian bilang konegasi tidak mungkin. Saya percaya tidak mungkin. Nggak punya duit. Bisa nggak punya apa-apa. Kok diangkatkan duit orang tua aja nggak punya. Kok bisa gitu. Nah ini ya. Nah mungkin kalau bicara itu terlalu jauh. Terlalu berat. Makanya saya minta Dirtor Kemahasawan juga menghadirkan orang-orang yang seumur dengan kalian. Sama-sama mahasiswa. Yang dekat ceritanya. Untuk berbagi pengalaman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kita semua, termasuk saya. Saya juga sepertinya pengen dengar juga. Karena saya tahu salah satu dari ini. Keluarganya gitu kan. Saya kenal baik gitu kan. Barangkali dari sana bisa berbagi cerita. Gimana yang kita bisa ambil petik pengalamannya. Seperti itu. Nah saya kira itu. Mesti itu saja ini sesuatu yang langka gitu ya. Momen ini. Karena kalian juga sibuk kuliah. Banyak kesibukan lain lah ya. Ada yang mungkin tugas akhir ya. This is the time. Untuk recharging. Orang itu perlu recharging. Ya sit down. Kosongin pikiran. Tapi jangan ngelamun. Ya kan. Biar nggak akan kesantet atau apa nanti. Kesambet apa gitu. Kosongin pikiran. Open your mind. Open your heart. Ya. If you have any question. Ada pertanyaan-tanya. Kenapa kok bisa begini. Maybe dari situ bisa memberikan. Nah kepada dua pembicara ini. Saya terima kasih sekali. Karena kalian bisa memberikan inspirasi. Itu bisa. Mudah-mudahan bisa memberikan. Apa ya. Kalau dalam Islam itu pahala yang mengalir terus. Kalau karena bicara hari ini. Kalian bisa menyelamatkan beberapa orang yang kita nggak tahu sekarang. Yang tadinya sudah terpuk bisa bangkit lagi. Itu luar biasa. Jadi tolong lihat dari sisi itu. Berbagi pengetahuan bagaimana. Siapa tahu bisa. Ya. Tentu kita berharap ya. Pada akhirnya berpulang pada masing-masing. Saya kira itu. Dari saya. Sekali lagi. Semoga bermanfaat. Tolong. Apa namanya. Manfaatkan kesempatan ini. Ini kesempatan yang tidak banyak. Dari kalian sendiri. Oleh kalian sendiri. Tanya semaksimal mungkin gitu ya. Tentu sesuai waktu yang sudah diberikan. Saya kira itu. Dari saya. Terima kasih. Selamat bermotifatok. Silakan dilanjutkan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diri sendiri dan kemauan diri sendiri. Dan dengan dimulainya teman-teman datang ke acara hari ini itu merupakan sesuatu kemauan diri sendiri untuk ingin melihat. Nah, sumber kita itu bagaimana sih terpaksa terjangnya dalam perlipestasi. Betul begitu ya Pak Budi ya? Betul sekali. Jadi, jangan sampai patah semangat. Tetap ikuti acara kali ini sampai akhir. Baik. Acara selanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman. Motifatak kali ini mengundang dua mahasiswa berprestasi dari Minah Pertamina. Berada 2021 dan juga berada 2022. Nah, teman-teman pasti familiar nih sama nama-nama mahasiswa berprestasi kita hari ini nih. Kan namanya selain jadi juara mahasiswa berprestasi juga sering muncul di Instagram Minah Pertamina dengan segala perolahan prestasinya. Baik akademik maupun akademik. Siapa lagi kalau bukan Kak Andriana Hanarinita dari Prodi Kimia 2018 dan juga Kak Atala Naval dari Prodi Teknik Perminyakan 2019. Mungkin Kak Andriana sama Kak Atala. Melisah ini dulu kamera nih biar teman-teman tahu nih. Ini bukannya seperti apa nih Kak Andriana sama Kak Atala. Halo, Pak. Selamat sore. Halo, selamat sore, Jiu. Wah, ini mungkin teman-teman penasaran nih prestasinya tuh apa aja sih Kak Andriana sama Kak Atala kok bisa sih bisa mendapatkan perolahan mahasiswa berprestasi loh. Jadi mungkin sebagai profil singkat Kak Andriana, Kak Andriana ini selain juga sibuk di dunia perkulian, Kak Andriana juga telah menorehkan segudang prestasi di perlombaan. Seperti salah satu contohnya, Kak Andriana pernah memenangkan juara Tokyo Test Indonesian Tech Commitment Award tahun 2020. Nah, selain juga ikut berpasti-pasti dalam perlombaan, Kak Andriana ini juga sibuk juga di dunia permagangan dan juga pernah loh menjadi Junior Research Assistant di Waseda University Jepang. Wow, keren banget nggak sih? Selain malam buah anak di Indonesia, juga pernah ke Waseda University sebagai Junior Research. Nah, selain itu juga nih, tunggu dulu nih, selain ke Jepang, Kak Andriana ini juga pernah memiliki pengalaman sebagai visiting student ke Edema University dari program Kementerian Pendidikan loh di semester kemarin. Wow, ini Kak Andriana ini sepatan terjangnya nggak hanya di dunia universitas pertamanya aja loh guys, tapi juga ke kampus-kampus lainnya, nggak hanya satu, tapi dua loh. Nah, dari sekutang prestasi tersebut, yang nggak bisa aku sebutkan semuanya, karena wow, CV-nya pun ada dua lembar full loh guys, jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin seperti seutuhnya tadi saja saya sebutkan, dengan prestasi tersebut, membawa Kak Andriana menjadi juara dua, pemilihan maksudnya berprestasi tingkat LDKTI wilayah tiga. Wow, tepuk tangan dulu buat Kak Andriana. Oke, selain Kak Andriana, pada sore hari ini kita juga kedatangan Narasunggar dari Kak Atalah Naufal. Halo Kak Atalah Naufal. Halo, Jawa dan teman-teman semuanya. Oke, wah tentunya Kak Naufal ini nggak sehebat seperti Kak Andriana ini guys, karena CV-nya pun sama guys, dua CV full yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, mungkin aku sebutin beberapa kali ya. Yang pertama, Kak Atalah ini pernah menjadi global finalist dari SPF Petrobel Championship 2021. Wow, ini sampai go international ya perlombaannya. Tapi selain itu, Kak Atalah juga pernah menjadi ketua UKM Research dan karya ilminya. Wah, nggak salah nih, pernah menjadi pemenang di kompetisi tingkat internasional buat Kak Atalah. Dan juga dari segudang prestasi yang nggak bisa aku sebutkan tadi, Kak Atalah ini pernah menjadi penerima Benzwa Pertamina Foundation. Dan juga mendapatkan beberapa outstanding achievement yang nggak aku bisa sebutkan satu-satu. Karena dari tanganku aja, kalau aku sebut satu-satu nggak cukup nih guys, buat nyebutin prestasinya Kak Andriana sama Atalah hari ini. Nah, Kak Andriana sama Kak Atalah, mungkin udah banyak yang telepon ya. Langsung saja kali ya, kita buka sesi berbicara, tak show kita bareng Kak Andriana sama Kak Atalah. Boleh nggak nih, Kak? Langsung aja ya. Boleh banget, Tio. Langsung aja dimulai. Terima kasih, Kak Andriana. Mungkin dari awal acara, mungkin Kak Andriana sama Kak Atalah, boleh dong perkenalan secara personal dulu buat teman-teman biar lebih kenal sama teman-teman terletak hari ini. Mungkin bisa disebutin nih, Kak. Kesibukannya hari ini ngapain? Atau kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Dan hobinya juga boleh loh disebutin. Silahkan buat Kak Andriana dulu, mungkin silahkan diceritakan tentang dirinya dan juga pengalaman akhir-akhir ini. Oke, makasih banyak, Tio. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya dari Pak Budi dan juga teman-teman yang sudah hadir seolah hari ini setelah capek-capek habis kuliah ya. Sebelumnya juga saya mau kenalan. Selamat sore teman-teman. Nama saya Andrea. Dan mungkin kalau yang sudah lebih akrab manggil saya deh ya. Saya mahasiswi Prodikimia, Angkatan 2018. Dan saat ini tentunya karena merupakan Angkatan 2018, sudah di semester 8 dan fokus ke skripsi. Dan untungnya aku sudah sempat mengambil banyak SKS di semester-semester sebelumnya. Jadi sekarang aku banyak fokus ke mengerjakan skripsi dan juga banyak waktu yang aku berikan untuk keluarga. Mungkin kesibukan aku jauh lebih sedikit sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan adik kita di sini, ada novel. Aku kembalikan ke kamu ya, Nyo. Silahkan. Wow, sudah tahun terakhir ya, Kak, ya. Sibuk skripsi. Wow, pasti sedang pusing-pusingnya nih. Skripsinya mau dikemanain nih ya. Mungkin biar lebih fresh kita sambut nih buat Kak Atala nih. Halo Kak Atala, mungkin bisa kenalan nih, Kak. Dan seputin hobinya akhir-akhir ini apa nih, Kak. Biar lebih kenal sama Kak Atala nih. Oke, terima kasih Mbak Ajewa. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Udi. untuk sambutan luar biasa. Saya juga merasa burning up mendengar sambutan dari Bapak. Bersemangat untuk berbagi sama teman-teman hari ini. Dan juga terima kasih kepada Direkturat Kemahasiswaan telah mengundang saya dan Bapak Andrea untuk berbagi sedikit apa yang telah kami jalani sebelumnya. Oke, mungkin perkenalkan dulu nama saya Amawad Atala Naufal. Panggilannya Atala Naufal. Saya merupakan Maswa Teknik Perniakan 2019 dan asalnya dari kota Makassar, Surawesi Selatan. Mungkin terkait kesibukan agak disibuk ya dari Mbak Andrea karena saya tahun ketiga tahun paling produktif lah ketika kita kuliah. Saat ini saya masih sibuk organisasi di UKM, di UKM Riset dan Karya Ilmiah. Kemudian juga mengerjakan beberapa proyek terkait machine learning dalam bidang minyak dan gas bumi. Dan juga mungkin masih sibuk menjalin network dengan lain-lain. dan juga sekarang lagi tertarik buat ikut volunteering dan belajar hal-hal baru. Mungkin itu aja dari aku. terima kasih Kak Atala. Tadi Kak Andri baru sibuk skripsi nih. Kak Atala ini baru sibuk proyek-proyek ya Kak ya. Tapi tetap juga masih memberikan kesempatan buat diri sendiri tentang work-life balance nih Kak ya. Berarti ya selain buat sibuk proyek tapi juga sibuk buat diri sendiri bersama teman-teman yang lainnya. Wow. Kak, mungkin teman-teman di sini pada Kepo nih ya tentang sepak terjangnya Kak Andrea dan juga Kak Atala selama berkuliah di UP. Itu bagaimana sih awalnya kenapa bisa tertarik buat ikut bagaimana proyek. Itu mungkin teman-teman di sini pada Kepo kali ya. Mungkin langsung saja aku awali dengan pertanyaan asal-usul basic dulu kali ya kepada Kak Andrea sama Kak Atala. Kak ini mungkin udah yang Kepo nih Kak awal-awal nih Kak Andrea sama Kak Atala ini bagaimana bisa sih memilih kuliah di Uni Pertamina gitu. Apakah memang memang dari dulu sudah riset pengen banget kuliah di Uni Pertamina atau dapat bujukan dari orang tua atau bagaimana nih Kak apakah ada pengalaman seru dari dibalik memilih Universitas Pertamina sebagai kampus tujuannya. Boleh deh ini dari Kak Atala dulu kali ya yang masih 2019 nih ya mungkin banyak cerita pengalaman seru dibaliknya nih. Boleh Kak Atala silahkan. Waduh ini pertanyaannya menarik terkait alam-alam aku memilih Universitas Pertamina sebagai teman-teman aku kuliah. Jadi mungkin percaya-gak percaya ya teman-teman aku tuh milih Universitas Pertamina karena bisa dibilang ada uang situlah. Ceritanya seperti ini. Jadi kedua orang tua saya tuh backgroundnya adalah agriculture. Kakek saya dulu salah satu kepala dinas juga di bidang pertanian di tempat saya berasal sehingga keluarga besar kami itu memang family bisnisnya adalah pertanian. Misalnya pupuk dan lain-lain. Makanya saya sebagai salah satu cucu tertua juga kemudian anak pertama diinginkanlah agar bisa meneruskan pekerjaan dari papa dan mama dalam bidang ini. Nah, tapi long short story ternyata pada saat itu saya juga bimbang memilih apakah saya harus melanjutkan ya kuliah di bidang agriculture. Tapi sebenarnya passion saya waduh buruk sekali di bidang biologi. saya di SMA cuma lolos matematika, fisika, kimia, biologi tidak pernah lolos karena emang anaknya tidak bisa menghafal. Jadi pada bulan Desember kebetulan Universitas Pertamina membuka tes gelombang paling pertama. Mungkin buat teman-teman 2020 kalau dulu angkatan Kak Dia dan aku ada tes tertulisnya. Jadi aku ikut dan pada bulan Januari Alhamdulillah aku dinyatakan lolos di teknik permiakan. which is yang emang aku pengen gitu. Karena aku suka banget dulu lihat Pak Arcanda Tahar kalau dia bawa speech atau public speaking. Jadi pada saat itu aku bimbang gitu. Kira-kira aku memilih Universitas Pertamina atau aku bakal lanjut di SBMPTN buat memilih agriculture untuk bisa meneruskan apa yang dicita-citakan orang tua. Tapi intinya waktu itu udah galau banget aku belum memutuskan masuk UP sampai 3 hari sebelum masa tengah pembayaran SPI sumbangan pembayaran pembangunan institusi. Nah malamnya aku ini percaya-percaya ya aku bimpi gitu jalan di sebuah lorong terang kemudian di ujung lorongnya ada Pak Hamaloka ada Pak Hamaloka sama logo UP. Nah jadi Pak Hamaloka itu Rektor Universitas Pertamina sebelum yang sekarang Pak Prof Wirat. Jadi karena itu aku memutuskan yaudah aku kayaknya bakal jadi outlier di keluarga ini. Jadi aku memutuskan untuk masuk Universitas Pertamina. Mungkin kedengerannya kayak lucu aja gitu kan. Kayak kok dari mimpi tapi ternyata basis mimpi itu yang membuat aku semangat gitu. Karena aku ibaratnya dikasih Tuhan ada mimpi tertentu jadinya aku kayak semangat belajar. Kayaknya ini pilihan Tuhan untuk aku yang terbaik. Mungkin itu aja buat aku. Berarti masuk ke Udah Pertamina itu karena undangan khusus ya kakak ya dari Pak Hamaloka ya langsung belak mimpi ya maksudnya ya. Ya benar Mbak. Wah seru sekali ini ceritanya ini unik ya beda dari yang lainnya. Mungkin yang lainnya itu karena emang Udah Pertamina ini menjanjikan lab-nya yang bagus atau dosen-dosen yang mumpuni karena itu lah ini sangat unik gitu out of the bug gitu ya masuk ke Udah Pertamina dikarenakan dapet wangsit langsung dari Pak Hamaloka. Wah tadi dari Kak Atala novel sangat seru sekali wangsitnya dari mimpi. Bagaimana kalau Kak Andrea ini? Apakah sama-sama dari wangsit mimpi kak? Atau bagaimana ini? Apakah ada cerita lain yang lebih seru dari Kak Atala ini? Gimana Kak Andrea? Oke aku sih yang jelas gak seseru novel ya ceritanya. Gak sama sekali gak seseru philosophical novel itu keren banget emang mungkin novel udah dijanjikan untuk punya jalur tersendiri di UP gitu ya makanya kan jadi mapres juga. Kalau aku semua hasil riset sih jadi dari awal aku memang pengen ngambil prodi kimia ya waktu aku SMA aku paling suka mata kuliah mata pelajaran kimia dan dari situ oke I know kalau aku pengen pursue kimia tapi aku gak tau dimana I don't know the best place for me at that time aku pengen banget kuliah di luar negeri tapi unfortunately di saat itu keadaan keluarga aku sedang tidak mumpuni akhirnya oke dan aku coba every university is possible terus salah satu temen aku yang kuliah di Pertamina itu sempat mengenalin aku why don't you try ke universitas Pertamina oke dan aku coba jadi aku tes dan tapi di saat yang sama aku juga SBM PTN teman-teman jadi aku ikut SBM PTN memilih tiga universitas dengan pilihan program studi yang sama dan juga at the same time aku tes di universitas Pertamina dan ternyata aku keterima di universitas Pertamina dan juga di pilihan ketiga di SBM PTN aku terus of course aku bingung ditambah di saat itu aku dapat beasiswa untuk nge-cover pembayaran SPI aku jadi aku hanya harus membayar SPP saja gitu oke itu sounds like a good deal tapi apakah itu bisa membantu masa depan aku ketika aku membangun membangun diri di universitas Pertamina dan dari situ mulailah riset aku jadi aku cari cari tahu mengenai fasilitas karena wow aku mau masuk kini ya tentu fasilitas yang bagus yang pengen aku dapatkan dong laboratoriumnya kemudian aku bahkan sampai cek juga ke tenaga pendidiknya dan memang kalau teman-teman lihat pertama fasilitas di kampus kita well aku di saat itu hanya ngecek kimia ya bahkan untuk universitas yang pada saat itu belum terakreditasi fasilitas UP itu bagus banget ditambah tenaga pendidiknya itu di prodi aku sudah di prodi kimia sudah 90% doktoral jadi tentu saja karena itu oke I don't think I need more research about that aku gak perlu galau-galau jawabannya di UP and there is definitely no regrets untuk masuk UP karena aku percaya dengan aku masuk disini dan dapat begitu banyak bantuan dari teman-teman dari dosen-dosen bahkan dari tim akademik itu sangat membantu untuk shape me who I am today agak filosofikal tapi ya mungkin gak selucu novel ya tapi begitulah cerita aku masuk kumpet begitu Jio berarti Kak Andrea ini bener-bener well resource dan juga well planner buat masuk ke kuliah Pertamina karena selain dari kampusnya yang sudah labnya sudah bagus tapi juga dosennya juga sudah mumpuni ini Kak aku juga ke-pop buat Kak Andrea ini Kak dari tadi kan Kak Andrea sudah berreset banget masuk ke Ulan Pertamina itu apakah juga termasuk ke rencana-rencana masa depan di Ulan Pertamina sih Kak karena aku dari sisi Kak Andrea ini sudah bener-bener banyak banget pengalamannya dan gak mungkin ditabas habis dalam satu tahun ini pasti ada jenjangnya gitu Kak nah dari awal tuh apakah Kak Andrea juga sudah menentukan target gitu setiap semesternya tuh apakah ada goals sendiri dari Kak Andrea selama bergulah di Menur Pertamina Kak kan Gepo Nika sifat tahu nih temen-temen bisa contoh nih bisa tulis planner-nya juga di sini oke thank you Agak berat juga pertanyaannya of course pas aku masuk aku masih clueless mungkin beda ya aku gak tahu novel gimana aku juga gak tahu temen-temen mungkin ada yang justru dari awal udah bertarget harus punya IPK segini dan dari awal udah pengen jadi mapres gitu ya ketika aku masuk sama sekali aku gak tahu I just know that aku mau jadi kimiawan that's all I know aku mau lulus dengan nilai yang bagus aku mau lulus dengan reputasi yang bagus supaya aku bisa bekerja sebagai kimiawan yang bagus either di Indonesia atau di luar negeri dan mungkin disitu aku masih ngerasa clueless tapi dengan aku berpegang teguh sama satu target aku itu dan situ akhirnya berkembang jadi oke aku masih bingung nih mau harus ngapain aku di semester satu aku harus jadi apa tapi di saat itu aku udah tahu aku pengen jadi kimiawan well then setidaknya sekluless sekluless-klulessnya aku di semester satu aku udah tahu aku harus punya target yaitu menjaga IP yang bagus menjaga nilai yang bagus I mean maybe that's not much of a target tapi sesimpel dengan aku punya target itu aku jadinya punya motivasi gitu ya terus semua itu berkembang tentunya karena aku melihat gak bisa dipungkiri kalau di sekitar kita ada pressure ya mungkin karena dulu kita juga offline jadi kelihatan gitu loh ih teman-teman aku banyak banget yang ikut organisasi ikut kepanitiaan ini pasti Deo sama Noval juga udah sempet offline kan ya jadi udah sempet ngerasain rasanya agak-agak insecure di sekitarku teman-temanku banyak yang mengikuti aktivitas kok aku enggak ya gitu kayaknya aku gak boleh cuma ikut cuma kuliah pulang jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya kuliah pulang kuliah pulang akhirnya di saat itu oke target aku sekarang gak cuma nilai yang bagus deh aku juga harus punya recognition dari orang lain yaitu dengan mengikuti organisasi dan akhirnya dari situ pelan-pelan aku mulai mengolah target aku masuk ke semester yang lebih tinggi aku punya target yang aku sesuaikan oke di semester 2 agak lebih sibuk berarti aku harus bagi waktuku untuk bisa mencapai target IP segini dan juga mengikuti organisasi ini dan ini gitu jadi mungkin target aku tuh sangat timely ya gak yang jangka panjang banget karena sangat mendasar untuk target aku kuliah itu bener-bener karena aku cuma pengen jadi kimiawan that's all but then itu semua expanded dan akhirnya aku bisa berhasil menjadi diriku di saat ini ya aku percaya karena aku bisa memanfaatkan rasa takutku rasa insecureku dengan baik gitu mungkin itu aja dari aku jadi kita gak perlu merasa insecure itu beralih ke hal yang buruk tapi kita bisa mencoba mengolahnya agar bisa digunakan sebaik mungkin untuk pengembalan diri ya kayak kak Andrea nah dari kak Andrea tadi emang sudah apa ya emang sudah menetapkan tujuannya menjadi kimiawan dari seter satu bagaimana dari kak Altala ini apakah juga sudah menetapkan target-targetnya gitu posemester ingin memiliki jenial karir seperti apa apakah kak Altala juga sudah menetapkan nih oke tadi kalau misalnya kita dengar jawaban Mbak Ana luar biasa sekali ya setiap semester ada target dan lain-lain tapi honestly pada saat aku masuk pertama kali aku tuh kayak bener-bener kosong karena kayak pertama kali merantau kan jauh dari keluarga karena kebetulan aku sebenarnya anak yang dalam tanah kutip ya cukup manja sebenarnya kayak apa-apa harus disiapin nah ketika aku pertama kali menginjakan kaki di Universitas Pertamina aku kayak targetnya gak terlalu tinggi bahkan kayak gak pernah kepikiran untuk jadi MAPRES karena intinya aku ya ibaratnya kuliah itu adalah bentuk investasi bagi kita tapi yang nikmati adalah kita sendiri jadi yang jadi end point aku ketika aku kuliah adalah bagaimana aku yang pertama bisa mengenal diri sendiri yang kedua adalah bisa memperluas networking karena aku percaya gitu networking is network karena kayak ketika kita menjadi mahasiswa itu merupakan ajang kita untuk bisa memperluas konensi sebesar-besarnya ke akademisi boleh ke praktisi boleh ke profesional boleh dan lain-lain karena ibaratnya kita bisa approach masyarakat dengan mudah karena masyarakat itu penggerak kita bisa approach ke praktisi kemudian ke orang-orang profesional karena ide-ide kita itu brilliant dan baru dibanding mereka yang mungkin kesannya old style aku sesederhana itu bahkan ketika aku pertama kali kuliah intinya IPK aku tiga karena aku kira kalau orang dapat empat berarti dapat 100 ternyata gradingnya beda sama SMA mungkin terkait itu tapi ada sebuah momen yang mungkin menjadi turnback aku ketika ada salah satu praktisi pokoknya namanya Pak Putra Adiguna dia nge-chat aku feeling in dia kenalan dan lain-lain aku stalking dia oh ternyata dia kayak pengalamannya banyak di public policy kemudian dia sekarang jadi analis energi dan mungkin ketika aku melihat profilnya dan ketika aku mengenal dia mengikuti webinarnya aku kepengen jadi itu jadi sebenarnya kalau dikaitkan benang merahnya sama cita-cita aku pas SMA awalnya aku SMA itu jurusannya IPS awalnya bukan IPA karena aku pengen banget jadi diplomat pengen banget masuk HI tetapi pada saat itu orang tua saya kebetulan menganggap ya masih ada stigma lah kalau ini daerah aku kalau ibaratnya IPA yang paling baik dibanding yang lain maka dari itu saya pindah IPA dan hasilnya memang ternyata pokoknya saya hanya mahasiswa biasa dulu ketika SMA tapi ketika saya kuliah ternyata saya dapat hal yang baru ternyata yang paling penting adalah belajar cara berpikir karena itu paling penting itu fundamentalnya bukan masalah tinggi-tinggi nilai tapi bagaimana kita melihat sebuah problematika dari berbagai macam perspektif makanya dari itu anak IPA bisa menggunakan berbagai macam rumus menurunkan berbagai macam equation dan lain-lain dan menurut aku itu penting dan ketika aku mengadari hal itu aku pelan-pelan melakukan transformasi dan akhirnya aku sadar orang harus punya tujuan harus punya end point kita gak boleh tanpa arah entah jalan kita berliku-liku atau lurus intinya kita punya end point ada yang harus kita lihat karena life is about journey not destination jadi end pointnya itu gak akan berhenti di satu titik tapi ketika kita berhenti di satu end point tertentu itu hanya checkpoint kita akan menuju ke end point end point lainnya jadi menurut aku it's important untuk memiliki end point atau tujuan seperti yang dibilang sama Mbak Andrea tadi terima kasih kak Antalani dapat aku sembuhkan dari kedua nasumber kita ini saat kita memiliki keinginan atau tujuan kita harus memulainya terlebih dahulu dari diri sendiri karena dari diri sendiri kita bisa menghalau hal negatif dan bisa mengolahnya menjadi hal positif seperti kak Andrea dulu pernah insikur lihat teman-teman yang ikut organisasinya tapi walaupun ada insikur tersebut kembangkan kembali kita pengen melahkul apa dan kak Andrea bisa mencapainya begitu juga dengan kak Antala jadi semua itu bergantung pada diri sendiri betul banget kan kak Andrea oke bener banget bener banget oke nah tadi aku juga tertarik nih sama kak kak Andrea gitu untuk buat target itu timely jadi kak Andrea mengatakan bahwa kak Andrea itu membuat suatu target itu dalam jangka waktu tertentu gitu nah itu apakah perlu sekali sih kak kita membuat jangka waktu tertentu saja atau apakah harus kita menutupkan target jangka panjang juga gitu kak oke itu semua balik lagi ke masing-masing pribadi ya I'm sure novel juga agree gitu ya kelihatan soalnya ngangguk-ngangguk tapi kalau misalnya ditanya penting apa enggak of course penting gitu ya karena tujuan dari kita setting goals yang jangka panjang dan pendek itu sebenarnya emang untuk kebaikan diri sendiri so you can actually achieve something that you want to achieve gitu dulu aku waktu SMA itu aku cuma set satu goal jangka panjang oke aku pengen lulus dan aku pengen berhasil masuk kuliah tapi ketika aku masuk semester dia aku bingung wah aku aku lulus iya tapi aku enggak tahu mau masuk ke universitas apa aku enggak tahu aku harus oke aku mau jadi kimiawan tapi aku I don't know where to start gitu loh dan it's because I don't know aku enggak tahu aku sama sekali enggak pernah membangun rencana jangka pendek rencana jangka pendek aku aku sama sekali enggak pernah invest dalam target jangka pendek dan sejak aku akhirnya masuk kuliah aku belajar dari kesalahan tersebut oke I know aku mau jadi seorang kimiawan dan dari situ aku punya ya assuming that aku bisa lulus 8 semester ya amin aku artinya punya 8 8 kesempatan untuk membuat target jangka pendek gitu ya dan dari kesempatan pertama kesempatan kedua walaupun banyak banyak yang mungkin enggak sesuai dengan target aku tapi disitu selalu ada self-evaluation gitu dan ini kenapa penting karena ketika teman-teman melakukan investment in goals yang jangka pendek jadinya teman-teman punya waktu untuk self-evaluate bukan untuk menjatuhkan diri tapi jadinya teman-teman bisa lihat oh ternyata di semester lalu aku ada kurangnya di sini kira-kira perbaikinnya gimana ya dan dari situ you guys can cari tahu kira-kira memperbaikinya gimana misalnya waktu aku semester 3 nilai aku enggak terlalu bagus kenapa nih oh karena aku terlalu sibuk aku ngasperak aku ikut organisasi tapi aku enggak memperhatikan kesehatan aku sampai aku sempat sakit dan lain sebagainya artinya aku harus memperhatikan limitasi aku aku enggak boleh terlalu sibuk dengan apa yang aku pikir terlalu lebih penting daripada kesehatan aku so dengan teman-teman bisa melakukan self-evaluation yang berkala gitu ya jadinya teman-teman lebih terbiasa untuk mengenal diri teman-teman kayak yang tadi Noval bilang discovering yourself pas teman-teman lagi kuliah gitu loh jadi I think that's one of the most important reason kenapa mempunyai target jangka pendek itu juga penting selain punya target jangka panjang karena teman-teman jadinya bisa mengevaluasi diri terus dan terus memperbaiki diri gitu loh gitu berarti selain jangka panjang kita juga harus perhatikan jangka pendek kayak biar keadaan lingkungan sekitar kita tetap ter-maintenance gitu ya semoga dari kita itu tidak merupakan beberapa hal yang memang sudah kita bangun sebelumnya nah kak ini pasti teman-teman penasaran ini kak bagaimana sih kak memaintenance IPK kak Andrea dan juga kak Atal ini aku kan mohon maaf ya kak kita ngepup banget pastinya kak karena apa ya dari receiving itu sibuk banget gitu loh kak lomba terus kek-kita lainnya gitu nah bagaimana sih kak maintenance IPK-nya biar tetap stabil gitu bahkan naik terus gitu kak ini tadi penasaran nih kak mungkin langsung kali ya kita tanya ke kak Tala gitu kak dari kak Atal ada tips dan triknya gak sih kak biar bisa maintenance IPK-nya gitu kak biar tetap stabil dan naik terus malahan oke mungkin jawaban terkait maintenance IPK gimana menurut aku ya setiap komponen penilaian yang kita lakukan di kuih itu sangat penting gitu jangan meremehkan kuis jangan meremehkan sesuatu yang porsinya kecil dalam kehidupan juga seperti itu kita gak boleh meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan karena bisanya berdampak besar bagi apa yang kita lakukan ke depannya dan menurut aku itu yang aku rasakan sama ini jadi mungkin settingnya seperti ini intinya adalah ketika kita mau dapat nilai kita gak harus dapat 100 80 udah cukup untuk A nah the rest 20 points itu mungkin kalian bisa gunakan untuk melakukan hal-hal lainnya gitu ibaratnya energi kalian untuk mendapatkan 20 point remaining itu kalian bisa gunakan untuk ekspori di kalian dan lain-lain karena menurut aku ada sebuah paradigm yang salah ketika orang bilang ketika kita terlalu aktif ini itu akademiknya gak akan bisa bagus gitu menurut aku enggak dan teman-teman aku juga diperniakan dan lain-lain itu sudah membuktikan kalau misalnya gak ada korelasi secara positif bahkan at some point kegiatan yang kita lakukan misalnya organisasi kemudian lomba-lomba itu kadang akan membentuk pola pikir kita lebih tajam jadi ketika kita menerima soal itu kayak lebih bagus gitu jadi mungkin aku bakalan highlight juga tadi yang dibilang sama bahannya kayak discovering yourself jadi intinya setiap orang itu punya jalannya masing-masing everybody has its story cara belajarnya kahanren aku beda dan juga beda tentunya ada yang suka belajar sugu ada yang suka belajar malam ada yang sukanya baca lecture notes ada yang sukanya nonton recording lagi ada yang kayak malas jadi yang pertama kenal diri kalian dulu sendiri gitu kalian suka belajarnya seperti apa kalian apakah suka apakah orang yang cepat nangkap atau nama nangkap kalian sukanya yang rapih atau enggak gitu kan ada yang suka pokoknya bukunya warna-warna kayak ada brush pen dan lain-lain itu aku lihat sekali mereka sangat dibanding apa kayak cuma ball pen sama buku aja gitu tapi pokoknya temukan gaya belajar kalian sendiri ketika kalian menemukan seperti apa gaya yang kalian suka pokoknya pertahankan kemudian buat target kira-kira teman-teman mau highlight materi apa materi apa materi apa dan juga aku merekomendasikan kalian sebagai mahasiswa sang kuriam yang cuma sistem kebut semalam karena mungkin pokoknya ketika ada mempersiapkan sesuatu pokoknya preparation is important mungkin bagi teman-teman aku suka sekali ada sebuah kata-kata aku lupa ini buat Aristoteles atau Plato pokoknya ketika aku diberikan satu jam untuk membang sebuah pohon aku akan menggunakan 40 menit untuk mengasah pisau dan 20 menit untuk memotong nah tools atau device jangan tumpul pokoknya kenali diri kalian dan kenali gaya belajar kalian dan kenali bagaimana teman-teman bisa mendapatkan informasi sedetail mungkin yang teman-teman gunakan untuk menjawab soal ujian PR dan lain-lain nah ketika teman-teman sudah membentuk pola pikir yang matang nah teman-teman bisa implementasikan dan menurut aku itu worth it banget kalau yang udah aku rasakan jadi mungkin untuk maintenance IPK itu dan juga buat strategi kalau aku di awal-awal semester biasanya aku biasanya buat excel buat tabulasi kira-kira komponen proporsi dengan nilai yang aku dapatkan kira-kira berapa dan aku jumlahkan kira-kira targetnya segini kalian gak perlu dapat A tapi kalian dapat paham ilmunya dan ya at least kalian dapat around B B plus ke atas itu menurut aku udah lumayan apalagi kita basisnya kampus NRG dan menurut aku nilai seperti itu sudah sangat deserve bagi kita untuk bisa ekspor karir ke depannya mungkin tips dari ke atas jika ingin memeternasi IPK teman-teman semuanya jangan lupa untuk kenali diri sendiri dan juga cara belajar yang masing-masing karena setiap orang itu beda banget cara belajar yang mungkin ada yang mendengarkan ada tipe yang mencatat dan sebagainya kenali diri sendiri dulu baru bisa kita menentukan target ke depannya bagaimana langkah selanjutnya nah mungkin teman-teman seperti yang katakan tadi sebelumnya take note nah teman-teman jangan lupa untuk take note bahwa setiap motivasi-motivasi yang diberikan ke Andrea dan juga ke Atal sore hari ini siapa tahu dari pembicaraan kita hari ini dapat memotivasi teman-teman semuanya di masa yang akan datang dan jangan lupa dipersilahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat menanyakannya melalui kolom live chat atau nanti ditanyakan melalui sesi Q&A bagi teman-teman nanti akan saya persilahkan untuk menanyakan langsung kepada kedua narasumber kita oke acara saya lanjutkan mungkin Kak Andrea sama Kak Atal mungkin kita biar gak sepanang aja dari tadi kita membahas tentang IPK terus target masa depan itu sudah sepanang sekali memikirkan target-target masa depan mungkin kita bisa rehat dulu dengan main quiz-quiz kecil-kecilan kali ya boleh gak nih boleh banget boleh banget nah ini terima kasih Kak Andrea sama Kak Atala ini ada quiz yang sudah saya sediakan jadi nama quiznya ini pernah gak pernah jadi saat nanti saya menanyakan suatu pertanyaan Kak Andrea bisa menanya Kak Andrea dan Kak Atala bisa menjawabnya melalui kertas yang sudah disediakan sebelumnya dengan tulisan yes atau no jadi kita pengen kepo-kepo nih Kak gak tentang pelihar aja tapi kita juga ingin kepo tentang hal lainnya nih Kak yang mungkin orang-orang lain juga kepo nih sama kayak aku nah biar langsung saja kita langsung kepo-in Kak Andrea sama Kak Atala kali ya nih udah siap belum nih Kak Atala sama Kak Andrea ini sudah ada belum nih paper-nya yang dibuat main game ini udah ada belum sudah siap guys aduh sudah siap oke ini pertanyaannya sangat loneh ya ini Kak ya pertanyaannya pernah gak sih kalian protes nilai ke dosen pernah gak oh gak pernah oh gak pernah wow ternyata seambis-ambisnya gak pernah protes nilai ya terima-terima aja ya sama hasil dosen ya wow ini termasuk mahasiswa prestasi selain itu juga mahasiswa baik juga ini Kak ya terima aja nilai yang hasil diberikan dosen ini ada pertanyaan satu lagi nih Kak siap-siap nih ya Kak pernah gak sih dikira ambis sama temen sampai lupa temen hayo pernah gak dikira ambis sampai dikira lupa temen oh tidak ternyata pernah guys gitu wah gimana nih Kak kalau Kak Andra nih wah gimana itu Kak ceritanya sampai dikira lupa temen tuh bagaimana Kak bisa sepil dulu tuh gimana ceritanya sama temennya oke aku aku sebenarnya prinsipnya work-life balance ya jadi kayak yang tadi novel bilang sebenarnya kan having a perfect score itu agak paradigm karena sebenarnya untuk mencapai nilai A itu kita masih bisa dengan dapat nilai 80 gitu jadi aku percaya aku harus punya social life yang juga dicocokkan dengan academic life aku tapi frankly itu gak segampang itu temen-temen jadi tentu gak bisa dipungkiri and I'm being very realistic kalau pasti ada momennya dimana aku harus compromise pertemanan aku untuk lebih memilih sama apa yang menjadi prioritas ya aku mau belajar aku aku besok ada praktikum aku besok ada ujian dan tentu aja itu gak sekali dua kali aku dengar temen aku ngomong ngapain sih ngerjain tugas gitu udah tau gampang kok itu gampang selesainya kerjainnya nanti gitu itu terjadi sangat sering gitu ya tapi karena aku punya pendirian aku percaya kalau karena aku kenal diri aku kalau aku itu gak bisa ngerjain tugas dalam waktu kayak yang tadi novel bilang gak bisa sang kuryang gitu ya gak bisa satu malam jadi oke maaf gak bisa jadi maaf banget iya aku ambis gitu gak apa-apa aku dikatain ambis yang penting hasilnya sesuai aku pengen gitu yang penting life balance ada waktunya nanti buat main sama temen sendiri ini kalau kak Akal boleh dong ceritanya kok bisa dikira ambis sama temen apa lupa temen gimana ceritanya kak mungkin awal-awal aku masih semangat banget untuk belajar bahkan waktu itu kalau semester 1 kan dan anak daerah biasanya kalau malam minggu atau hari minggu itu biasanya diajar buat eksplor Jakarta mau blok M atau apapun buat jalan-jalan karena kebetulan baru di Jakarta juga pada saat itu tapi waktu itu aku lebih memilih untuk kerja praktikum kimia fisika waktu itu kan karena fisika kimia 4 SKS kalau misalnya nilai ku kurang waktu itu aduh parah sih kayaknya IPK aku bakalan wuss makanya aku waktu itu lebih memilih untuk eksplor fisika kimia sama kalpulus karena dari kakati kataku katanya 3 itu matpol trimurti yang paling sakral untuk IPK pertama karena menurut aku IPK pertama itu ada juga faktor yang untuk menentukan IPK selanjutnya karena kalau udah tinggi duluan jadinya kita termotivasi gitu either untuk kita mempertahankan atau at least gak apa-apa turun tapi gak terlalu anjlok karena IPK yang kita dapetkan udah bagus sebelumnya jadi mungkin itu sih tapi ternyata semester 2 saya juga kecolongan gitu kan sudah tidak seambil semester 1 lagi ternyata aduh jadi kayak jalan-jalan juga udah sering semester 2 tapi gitu sih jangan diikutin gitu pokoknya belajar-belajar teman-teman belajar-belajar belajar-belajar nanti ada ini pertanyaannya saya cukupkan sampai sini ya nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan mungkin akan aku singgung buat kak Andrea sama kak Atala lanjut nih kak tadi kan kita ngomongin work life balance nih kak ya nah dari kak Atala ini saya tadi kan dengar kan nih walaupun selain kuliah si proyek lainnya Atala juga si buka juga miliki waktu spare time untuk diri sendiri dengan bersama teman-teman keluarga dan lainnya nah menurut kakak pandangan dari kak Atala itu keseimbangan antara kejahatan akademik dan akademik itu perlu gak sih kak buat seorang mahasiswa gitu nah bagaimana caranya biar itu akan tetap maintenance gitu kalau life balance itu tidak mengganggu sama lain tuh menurut kakak adakah gak sih tips itunya agar itu tetap sejalur gitu gak ter apa ya terprovokasi satu sama lain gitu kak apakah ada tips itunya kak oke berarti terkait time management berarti juga sekali-sekali menjawab pertanyaan dari mas Otisnya ya yang di column chat terkait itu sebenarnya saat ini akhir-akhir ini aku menggunakan beberapa tools misalnya Microsoft Microsoft to do Google Calendar atau juga apa ya noise ya kalau gak salah pokoknya ada beberapa tools yang akan membuat kita lebih produktif karena menurut aku itu penting ketika kita lihat schedule kita padat tapi kita centang-centangin karena udah selesai ada kayak rasa kepuasan tersendiri gitu karena kita udah selesai menyelesaikan beberapa hal tertentu yang menjadi daily task kita nah mungkin terkait strategi ya untuk time management pokoknya maksimalkan dalam satu hari itu udah ada beberapa hal yang harus kita selesaikan jangan kita menunda waktu jangan jadi procrastination pokoknya ketika ada waktu luang pokoknya selesaikan aja karena ibaratnya masalah itu bisa selesai kalau kita selesaikan daripada kita ngeluhkan jadi at least kita coba dulu lah bagaimana secara nyelesaikan masalahnya dan lain-lain nah dan menurut aku aku kebetulan bukan orang yang terlalu multitasking kerennya multitasking karena teman-teman bilang aku ikut organisasi aku ikut kompetisi dan lain-lain tapi sebenarnya aku bukan orang yang multitasking jadi ketika aku menjalani sebuah hal aku bakalan fokusin waktuku untuk memberikan performa terbaik disitu kalau aku belajar aku bakalan fokus belajar kalau aku menyiapin lomba aku bakalan sibuk fokusin lomba dan aku gak mikirin yang lain pokoknya yang tadi aku kaitkan sama benang merah preparation important dan juga performance juga important ketika kita mengerjakan sebuah hal tapi kita kepikiran yang lain itu bakalan ruwet gitu karena kelihatannya karena kita akan merasa beban kita malah tambah banyak dan ketika kita udah overwhelmed dengan itu nah jadinya kita bakalan menyelesaikan sesuatu itu gak terlalu baik hasilnya karena kayak kepikiran masalah inilah inilah jadi menurut aku ketika mengerjakan sesuatu harus benar-benar fokus disitu untuk time management aku gak bisa kasih tipsku karena orang-orang beda gitu orang-orang beda business hournya dan istirahatnya beda ada yang istirahatnya dini hari ada yang belajarnya subuh ada yang harus tidur siang dan lain-lain tapi yang aku mau encourage buat teman-teman yang ada disini adalah baik lagi recognizing yourself pokoknya kenali diri kalian teman-teman ini maunya apa gitu teman-teman kepengennya apa teman-teman tujuannya apa dan yang bisa jawab itu teman-teman sendiri mungkin bahana bakalan setuju sama apa yang aku bilang aku sama bahana ngasih motivasi bukan berarti apa yang aku sama kehana dapatkan itu jauh lebih dari teman-teman tetapi ibaratnya kami memotivasi supaya motivasi diri kalian itu bangkit dengan sendirinya karena motivasi terkuat adalah motivasi dari diri kalian sendiri dan the way how we want to stimulate it adalah melalui acara ini kita gak pengen memotivasi kalian tapi kita memotivasi supaya teman-teman bangkit self-motivationnya sendiri motivasi dirinya sendiri makanya terkait time management itu jawabannya dari teman-teman tapi balik lagi performance important preparation important dan teman-teman bisa menggunakan tool sebanyak-banyaknya dan belajar sebanyak-banyaknya biar time managementnya oke menurut aku possible kalau orang bisa berprestasi di A, B, C, D itu sangat-sangat possible dan banyak yang membuktikan asalkan kita memberikan best effort untuk itu mungkin itu aja dari aku berarti kita harus tahu dulu ya prioritasnya apa buat diri sendiri itu apa yang mana yang lebih utama itu belum juga dicoba nih sarannya Kak Atalai gitu menggunakan tools time management gitu biar lebih teratur time management buat kita sendiri nah berarti dari Kak Atalai ini aku mau Kak Andrea dulu nih Kak Andrea dan itu kan Kak Andrea tuh pernah mencicipi berbagai pengalaman organisasi juga nih selain pengalaman lomba nah itu kan Kak Andrea juga satu waktu pasti juga kuliah tadi juga mengatakan ikut ASPRAG LOBAP organisasi dan sebagainya apa gak capek sih Kak ikut semuanya dalam satu waktu gitu iya tentunya capek aku gak bisa memungkiri rasa capek itu tapi balik lagi di saat aku ingin ikut organisasi itu sebenarnya one of the things yang in my point of view itu adalah satu hal untuk get away dari kesibukan kuliah aja gitu ya karena aku gak tau si Innoval juga begitu apa enggak tapi salah satu hal yang aku bisa lakukan untuk recharge di saat aku masih ikut organisasi adalah dengan bertemu dengan orang-orang karena kalau misalnya kita kuliah aja pasti orang yang kalian ketemu itu-itu aja mungkin ya mungkin berbeda dengan teman-teman yang hanya fokus di himpunan oke ketemunya sama teman-teman yang di satu prodi aja tapi disitu teman-teman masih bisa ketemu juga sama teman-teman di angkatan lain gitu kan dan menurut aku secapek-capeknya aku di saat itu aku masih punya kesempatan untuk be recharged socially dan setidaknya bisa melupakan sedikit soal tugas kuliah dan apa yang harus apa yang jadi tanggung jawab aku di kuliah dan mungkin teman-teman juga bisa jadikan organisasi itu selain sesuatu yang teman-teman bisa tulis di CV tapi something that you can actually feel recharged from dan bisa jadikan motivasi juga karena tentunya di saat aku berorganisasi itu yang membentuk aku untuk menjadi Andrea yang lebih bisa untuk bicara dengan orang lain dulu aku gak bisa begitu banyak berbicara dan public speaking was not really my expertise maybe sampai sekarang juga masih belum gitu ya tapi melalui organisasi it helped me a lot jadi setiap kali ngerasa capek untuk ikut organisasi I can't remember the initial reason kenapa aku mau berorganisasi itu Jio wow jadi kita mungkin bisa ambil suatu organisasi itu sebagai batu lojata untuk sosial sama orang lain ya kak ya biar selain kita terpengkung dengan dunia perkulian kita juga bisa mencari pengalaman menyelepas di dunia sana bertemu dengan teman-teman juga juga bertemu dengan mungkin siapa tahu dan organisasi kita bisa ketemu dari suatu lembaga lainnya yang mungkin bisa dari sana kita ketemu hobi kita lainnya atau yang lain sebagainya nah kak kayaknya aku lebih kepo lagi tentang dunia lainnya ini kak kita langsung main pernah gak sih pernah gak pernah lagi mungkin boleh kali ya biar gak sepanjang juga tadi kita tadi udah bahas banyak gitu ini aku ada beberapa pertanyaan nih yang sudah aku siapkan buat kak Andreas dan kakata karena ini kepo nya sebentar ya nah ada pertanyaannya nih ini seputar dunia perpilihan pernah gak sih kalian tidur di kelas pernah gak apakah saking capeknya ini pernah tidur di kelas atau tetap tahan nih mendengarkan kata dosen ini pernah gak ini ops 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 tetap bisa tidur di kelas teman-teman wow mungkin aku mau tau dong ceritanya bagaimana kenapa bisa tidur di kelas nih apakah ada pengalaman-pengalaman lucu juga tidur di kelas mungkin dari katalan nih boleh dong adakah cerita lucu tidur di kelas ayo jangan malu-malu ya tentu aku harus jujur sebelumnya saya minta maaf ke Mbak Lidup ada di sini dosennya soalnya aduh maaf ya maaf ya tapi tapi itu pas kelas besar pokoknya itu aku ingat semester 1 tapi itu terakhir kali kok Mbak Vika gak sepanjang masa aku tidak di kelas jadi pokoknya pokoknya waktu semester 1 itu kebetulan malam sebelumnya itu di tempat aku lagi rame banget karena ada acara kan kebetulan aku kontrakan sama anak teknik elektro 2018 kebetulan sepupu aku dan kontrakan aku dijadikan base game nah disitu rame banget kan ada yang bawa ada yang bawa PBS jadi aku juga ikut main dan keteteran kan sampai subuh waktu itu pokoknya gak tidur sama sekali nah paginya itu kelas namanya critical thinking kebetulan dasarnya ada disini dan waktu itu karena kelas besar dan aku udah gak sempat tidur jadi aku milih tempat di pojokan terus tidur tapi di akhir-akhir kelas bukan di pas ngajarnya tapi udah-udah kayak pas kerjaan itu guys kan aku tidur aduh mungkin ini salah satu contoh yang gak bisa dicontoh dari masa urusasi guys ya jangan ini mungkin satu-dua kali karena capek boleh tapi untuk yang keterusnya jangan nanti keterusan malah kalian gak belajar malah tidur di kelas tapi kayaknya hampir semuanya pernah tidur di kelas waktu kuliah online apalagi jangan dicontoh ya kak Atala jangan nah ada lagi pertanyaan pernah gak sih kak Andrea kak Atala gak mandi waktu ke kelas waktu offline pernah gak pernah wow ternyata kenapa ini kenapa sampai gak mandi kenapa lupa atau emang sampai benet gitu ini kak Andrea punya cerita lucu gak kenapa gak mandi ke kampus gak lucu-lucu banget sih sebenernya aku emang gak mandi aja gitu ke kampus tapi itu cuma terjadi satu kali ya teman-teman jadi karena iya karena sibuk iya gak lucu karena sebenernya karena aku sibuk aja jadi karena di saat itu masih offline terus aku harus meet the ends aku harus ada meeting ada rapat organisasi sampai malam banget terus aku masih harus ketemu orang lagi setelah itu aku juga di saat waktu aku semester 2 ke 3 itu aku juga lagi magang di satu company startup dan disitu tentu aku aku capek banget dan belum lagi aku gak sepak jadi aku masih harus nilai-nilain nilai-nilain jurnal sampai pagi dan aku ada kelas jam 7 teman-teman gimana ya ceritanya aku harus bangun pagi harus mandi yaudah deh kelasnya cuma satu doang di hari itu setelah itu jangan kemana-mana jangan ditemu orang aku langsung pulang udah kasian yang ketemu aku soalnya aku belum mandi jadi begitu ceritanya hanya karena aku harus stay up sampai pagi nilai-nilain jurnal akhirnya aku memilih untuk gak mandi tapi tetap kuliah gitu wow ini ada juga cerita lucu selain berpisahnya tapi juga peramatan lucu di kampus nih guys ada yang ketiduran waktu kelas offline ada yang gak mandi wow ini jadi selain berpisahnya juga punya cerita menarik nih di kampus nih jadi gak sepananya tentang kuliah tapi boleh lah kita sedikit-sedikit lucu gitu di kampus nah kak tadi kan kita udah cerita banyak banget pengalaman kak Andrea sama kak Atala selama berkuliah di Unopertamina khususnya di bidang akademik maupun akademik sampai kak Andrea sama kak Atala bisa sampai ke internasional entah itu lomba maupun berkuliah sampai ke Edinburgh bahkan nah kak aku mau tanya nih selama perjalanan kuliah kak Andrea sama kak Atala aku mau tanya bagaimana sih kampus mendukung potensi kakak memiliki berbagai prestasi tersebut gitu apakah support kampus itu penting banget dalam perjalanan karir prestasinya kak Atala sama kak Andrea selama ini mungkin dari kak Andrea dulu kali ya karena sudah semester akhir mungkin banyak banget ketemu sama pihak kampus nih bagaimana ceritanya kak Andrea oke thank you for the question day kayaknya agak privilege ya karena aku sama Naufal disini MAPRES jadi menuju ke pemilihan di wilayah dan nasional ini kebetulan ada Pak Husni juga pas saya pas saya lagi pemilihan ya Pak ya ke wilayah itu saya dapat banyak bantuan dari Pak Husni dan juga rekan-rekan dosen lainnya disitu disitu emang kerasa banget ya apa dukungan besar karena kan memang saya sama Noval itu megang megang nama kampus dan kita membawa nama universitas gitu ya tapi mungkin aku bisa ceritain lebih banyak lagi ketika awal-awal aku bisa berani untuk daftar menjadi MAPRES sebelumnya 2020 itu pertama kalinya aku menang lomba dan lomba yang aku ikuti itu international dan disitu aku bersama dengan dua kakak tingkat aku lomba di Tokyo Tech kampusnya namanya Tokyo Tech aku lupa nama kampusnya tapi nama perlombaannya itu Tokyo Tech Indonesian Commitment Award dan disitu aku pertama kalinya melakukan bimbingan sama dosen gitu ya dan aku melihat gitu oh oke kalau misalnya aku punya goal untuk mengikuti satu lomba mengikuti sesuatu yang baik dan aku minta dukungan dari tenaga pendidik di kampus di Universitas Pertamina aku benar-benar dapat feedback yang baik bahkan aku dapat support yang sangat baik dari satu dosen yang jadi dosen pembimbing aku di saat itu ketika aku sama kakak-kakak tingkat aku terpilih di 10 finalis pilihan yang selanjut ke international di Jepang itu sampai tiga dosen bahkan keaprodi aku oke kita akan sediakan waktu untuk melakukan simulasi ketika aku final jadi as simple as aku lomba bahkan di saat itu aku belum ada kepikiran mau daftar jadi mapres pun dosen-dosen itu udah sangat ini ya udah melihat oke anaknya berpotensi anaknya juga punya niat baik why not help dan dari situ aku sangat merasakan dukungan dari dosen-dosen yang sangat luar biasa dan ketika aku juga sebelumnya sempat setelah itu aku sempat ikut inkubasi bisnis di kampus teman-teman mungkin ada yang tahu ya aku sempat ikut inkubasi bisnis dan disitu karena yang megang bukan dosen ya teman-teman itu yang megang dari staff kampus disitu juga dukungan staff dari kampus pun aku rasakan setiap minggunya kita diberikan bimbingan bagaimana kita melakukan bisnis yang baik dan lain sebagainya gitu dan well especially ketika aku sama novel jadi mapres itu sangat besar dukungannya dari dosen-dosen yang bersangkutan begitu mungkin itu kalau dari aku ya Jio mungkin bisa diciptakan juga dari novel boleh ini dari keantinan novel silahkan apakah ada pengalaman yang sangat dibantu sekali dari pihak kampus terkait perlombaan atau hal-hal lainnya nih apakah boleh dicitakan silahkan oke mungkin semua yang ada di room ini ini golden beragery kalau misalnya kita kuliah di sini itu privilege-nya besar sekali karena skala kita kecil jadi kita sangat-sangat diperhatikan oleh dosen kita oleh pembinaan kemasuan kita dan lain-lain kalau kita bicara tentang suportif tentu sangat-sangat suportif segala hal yang berkaitan dengan perlombaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bahkan sekarang saya menyiapkan mapres untuk tingkat wilayah saya sudah merasakan juga yang bahkan merasakan betul-betul suportif karena hampir dari segala sisi itu benar-benar dipersiapkan dari timeline kemudian pembinaan public speaking bangun idea gagasan dan lain-lain memperbaiki yang di mapres universitas saya sangat merasakan itu karena benar-benar dibuatin timelinenya sebenarnya bukan cuma di mapres saja saya sebagai ketua salah satu UKM juga merasakan bagaimana UKM saya sangat disupport untuk melaksanakan program kerja tertentu dan tentu karena support secara material maupun non-material tentu saja ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan kalau teman-teman tidak memanfaatkannya dengan baik jadi di prodis saya sendiri saya sangat disupport ketika mengikuti lomba-lomba di bidang oil and gas ketika saya mengikuti beberapa kelombakan juga misalnya SPE student paper contest yang barusan saya laksanakan itu bahkan yang membimbing saya bukan dosennya dari teknik permiakan saja tapi dari dosennya bahannya juga namanya Ibu Tirta Rona bahkan secara major desain dari idea saya itu saya konsultasinya ke beliau jadi kita bisa eksplorasi sebesar mungkin dengan dosen-dosen gak cuma di prodis kita tapi di prodis lain juga mungkin mau making collaboration ketika ingin lomba gak cuma di setiap prodis ya ayo gitu karena UPy sangat supportive untuk itu bahkan untuk bisnis kalau aku bandingkan dengan beberapa kampus-kampus shop lainnya UPy itu betul-betul inkubasi bisnisnya luar biasa pendanaannya itu tajib betul-betul ada gitu kalau gak yang lain kadang itu cuma kayak wacana aja dan menurut aku pribadi teman-teman yang ada di sini pokoknya manfaatkan sumber daya yang bisa diberikan UPy sebesar-besarnya buat teman-teman bisa berkembang karena sayang banget kalau teman-teman kuliah tapi cuma mengendalkan nilai dan ITK doang it's very important teman-teman ketika nanti lepas dari UPy teman-teman pasti pilihannya adalah membangun karir nah bisa jadi teman-teman mencari lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan baru dan dua opsi ini dua-duanya di provide di UPy teman-teman mau buka lapangan kerja bisa ikut inkubasi bisnis dan program pembinaan lainnya teman-teman ingin ikut karir teman-teman bisa siapin di sisi UPy pokoknya banyak banget dan pokoknya perbaiki profil CV teman-teman agar teman-teman bisa bersaing karena era ini disruptif banget kalau misalnya teman-teman gak bisa bertahan yang teman-teman akan timakan katakas-katakasnya seperti itu sebenarnya jadi jadilah outlier gak cuma di sekala kampus tapi di sekala nasional karena tagline kampus kita di global leader jadi kayak mansetnya harus global jangan lokal aja mungkin gitu dari aku terima kasih kalau telah ini teman-teman ini ada tips sama dari keantria sama telah-telah jadi teman-teman jangan sampai takut untuk memulai perlombaan atau ikut inkubasi bisnis ikut PPC ke PKM dan semuanya teman-teman bisa mulai dari awal dengan pertanyaan yang terlebih dahulu kepada pihak kampus karena pihak kampus sangat supportive sekali terhadap teman-teman yang ingin melakukan research melalui PKM ataupun ikut inkubasi bisnis bahkan pihak kampus juga super sekali bagi teman-teman yang juga ingin ikut perlombaan ataupun student agents keluar negeri seperti Kak Hana nah terima kasih Kak Andrea sama Kak Atala buat masukkan pengalamannya selama berkuliah di kampus Rupert Amina apakah ada nih Kak dari Kak Andrea sama Kak Atala harapannya atau juga mungkin sarannya buat pihak pelayanan kampus khususnya di Direkturat Kemasukan dan Dedikan siapa tahu ada saran atau kegiatan yang mungkin bisa ditingkatkan dari pihak kampus mungkin dari Kak Atala bisa menyampaikan apakah ada yang perlu ditingkatkan atau ada saran untuk kami oke makasih Mbak Jeyo untuk kesempatannya jadi melalui mungkin short speech ini mungkin saya menyarankan ya Bapak Ibu dosen perlunya dilakukan kolaborasi antar jurusan karena skala kampus kita skalanya kecil jadi untuk membangun sinergi itu sangat-sangat memungkinkan apalagi kalau kita bicaranya masa depan tentu kita harus agile dengan berbagai macam hal dan dengan demikian kita dituntut untuk bisa berkolaborasi bersama-sama jadi kedepannya diharapkan prestasi dari mahasiswa UP itu tidak homogen aja tapi heterogen lebih variatif dan lebih berkembang dan mungkin lebih sering juga menghadirkan international seminar seperti yang dulu saya lihat ketika saya masuk UP pertama kali kebetulan saya melihat banyak sekali tamu-tetamu speaker dari luar negeri yang tentu akan meningkatkan mindset global dan menurut saya saat ini sedikit pudar dan mungkin itu yang bisa kita oles mungkin lebih kurang dari itu saja dan mungkin saya sarankan juga ketika kita kelas mungkin saya lebih menyarankan agar kita bisa on-camp bersama-sama karena saya melihat ketika off-camp dan rasanya saya bahkan bagi saya sendiri saya mengalami learning loss karena saya tidak melihat teman-teman saya belajar jadi saya juga at some point kadang kayak agak sedikit ngantuk gitu mungkin normal normal ya tapi menurut saya alangkah lebih baiknya ketika kita udah on-camp bareng semangat kita untuk belajar bareng itu lebih menyala ketimbang kita off-camp dan cuma mendengarkan materi dari dosen dan ke depannya mungkin itu tadi untuk pihak Universitas Pertaminanya tapi untuk teman-teman di sini pokoknya ketika mengikuti kompetisi organisasi jangan ragu untuk ekspor diri kalian sebesar-besarnya dan jangan takut dan ibarat intinya prepare diri kalian sebaik mungkin belajar banyak hal melihat sebuah problematika ketika menyelesaikan kes kompetisi organisasi dari berbagai sudut pandang dan banyak juga bicara dengan orang lain karena aku restate lagi networking is network jadi networking itu penting banget karena akan memperkayawasan kita dan bisa jadi jalur rejeki kita itu juga dari network yang kita punya maka dari itu buat teman-teman di sini aku harap tidak menjadi maswa kuku-kuku saja tidak cuma mendapatkan nilai karena semua orang bisa dapat nilai bagus tapi belum tentu semuanya bisa punya kecerdasan di bidang emosional dan juga spiritual yang baik dan itu teman-teman baru bisa dapatkan ketika teman-teman organisasi kompetisi dan coba hal-hal baru misalnya volunteer dan itu hal penting biar bisa mempunyai profil teman-teman agar bisa agile dan sukses di masa yang akan datang mungkin itu aja dari aku terima kasih terima kasih kata lah buat motivasinya buat teman-teman motivasi yang telah hadir sore hari ini mungkin kita cukupkan saja ya pertanyaan dari saya mungkin banyak banget nih teman-teman yang bertanya di kolom chat tapi mohon maaf sekali teman-teman karena waktunya sudah mendekati sholat maghrib jadi kita hanya mengambil beberapa pertanyaan saja mungkin saya ambil dari pertanyaan dari Kak Dimas nih halo Kak izin bertanya apakah pernah merasa gagal dan biasanya apa yang dilakukan supaya bisa bangkit lagi wah ini mungkin pertanyaan yang semuanya rasakan ya apakah Kak Andrea sama Kak Atla itu pernah merasa gagal dan apa yang bisa dilakukan saat ingin bangkit kembali mungkin dari Kak Andrea bisa memberikan tips dan trik buat kita semuanya oke I think I'm gonna keep it short karena udah jam segini juga tapi karena sebelumnya juga udah sempet dijawab sama lokal sebenarnya motivasi itu sebenarnya datang dari diri sendiri ya karena mungkin aku bisa kasih tips oke teman-teman it's good that it's gonna be better kalau misalnya teman-teman punya support system yang bagus punya orang-orang yang bisa memotivasi menonton motivasi-motivasi seperti ini sore hari ini tapi semua balik lagi ke diri sendiri the switch itu ada di teman-teman apakah teman-teman mau nyalain switchnya ke kembali termotivasi atau enggak gitu dan sebelumnya juga Pak Budi sempet bilang ya kalau kegagalan itu sebenarnya kesuksesan yang tertunda karena disitulah teman-teman ketika teman-teman gagal disitu teman-teman bisa belajar don't see it as a failure just see it as as a chance for you to learn jadi ketika teman-teman gagal kalau misalnya teman-teman berani untuk nyalain switchnya untuk be motivated about it jadi teman-teman bisa lihat oke ini bukan suatu kegagalan tapi ini sesuatu kesempatan untuk aku bisa belajar disini aku belajar kalau oke disini ada yang salah mungkin ada satu step yang kurang aku lakukan dan disitu jadinya teman-teman bisa membentuk diri menjadi lebih baik dan kembali lagi sebenarnya kesuksesan itu teman-teman yang tutupkan sendiri apakah ketika teman-teman berhasil dapat nilai bagus itu sudah sukses apakah dengan teman-teman sudah mengalahkan procrastination teman-teman itu sudah menjadi bentuk sukses gitu ya jadi semua kembali lagi ke diri teman-teman sendiri dan I think dengan menjaga kepositifan yang kalian punya itu sudah menjadi bentuk mengalahkan kegagalan begitu terima kasih Kak Andrea buat motivasinya buat teman-teman kita gagal itu mungkin suatu hal yang wajar tapi untuk menyerah itu jangan karena masih banyak lagi kesempatan yang mungkin kita lewati sebelumnya jadi kita belum tercapai keinginan kita ini mungkin karena waktu mungkin saya bacakan sekali lagi pertanyaan dari teman-teman motivasat nih dari Kak Yulianti Tiopani ingin bertanya Kak dalam hal ini pastinya sebentar pertanyaannya ini untuk bisa meraih banyak prestasi seperti sekarang ini pastinya Kakak harus mengikuti banyak kegiatan seperti lomba organisasi dan kegiatan lainnya dan tentunya hal ini pastinya Kakak telah berani keluar dari zona nyamannya pertanyaan saya bagaimana ya Kak caranya agar kita berani keluar dari zona nyaman dan menumbuhkan pikiran optimis kalau kita bisa menyelesaikan semua kegiatan yang kita ikuti dengan baik terima kasih sebelumnya Kak nah mungkin dari Kak Kandria mungkin sekarang dari Kak Atelani silahkan apakah ada tips and tricks buat teman-teman lainnya bagaimana untuk tetap optimis dan bisa keluar dari zona nyaman kita oke thank you Mbak Jovatika atas pertanyaan sama Mbak Yuri juga tapi menurut aku ya sebenarnya secara pribadi aku kurang setuju gitu dengan pernyataan kau dari zona nyaman karena ketika aku mendapatkan sesuatu yang baru gaining something new sebenarnya aku memperlembar zona nyamanku aku melakukan ekskalasi zona nyaman sehingga zona nyamanku semakin besar being the part of an organization kemudian achieve some competition dan lain-lain itu merupakan zona nyaman aku yang baru dan menurut aku itu yang harus kita lakukan kita jangan membatasi diri kita terhadap kata zona nyaman dengan apa yang kita hadapi saat ini tapi bagaimana kita punya perspektif baru hal-hal baru yang ada di sekitar kita mengenal hal baru mendapatkan pelajaran baru sebenarnya itu adalah zona nyaman yang belum kita gali belum kita eksplor dan tulis kita adalah melakukan ekskalasi terhadap itu jadi itu mindset ya sebenarnya mindset paling pertama yang aku tanamkan sehingga aku nggak terbebani ikut lomba kayaknya susah ikut organisasi kayaknya capek nah itu terjadi karena kita membatasi diri kita terhadap kata zona nyaman terhadap apa yang kita nikmati sekarang padahal hal-hal baru itu merupakan zona nyaman kita yang baru dan ketika kita berhasil memperluas zona nyaman kita kedepannya kita akan terus mendapatkan zona-zona nyaman yang baru sehingga kedepannya kita akan menjadi pribadi yang sukses nah mungkin itu sih dari aku terkait mindset zona nyaman lebih tepatnya mengekskalasi bukan keluar dan intinya coba-coba hal yang baru jadi kita harus memperluas zona nyaman kita agak tidak tekuku dalam satu lingkaran zona nyaman saja agak agar kita bisa mencicipi zuran jaman lainnya wah seru sekali pembahasan kita hari ini tentang motif otak pertama kita tapi seru sekali pembahasannya ya sudah banyak banget yang kita bahas boleh dong tepuk tangan yang buat kita semuanya dulu wow karena udah semangat nih sampai sore masih banyak ikut loh nah sebelum saya tutup acara ini mungkin teman-teman sebagai untuk meriahkan acara boleh dong teman-teman melakukan kameranya kita foto bersama untuk mengenang acara kita hari ini agar teman-teman pernah gitu oh aku pernah ikut motif otak pertama gitu dari sana aku banyak motivasi banyak dan juga semoga dari sini teman-teman termotivasi untuk lebih produktif kembali dan mencapai mimpi-mimpi dan juga cita-cita teman-teman semuanya mungkin kita tunggu kali ya satu menit buat teman-teman menyiapkan diri untuk on-camp wow masih semangat ya masih banyak sekali yang ikut di ajaran kita sampai sore sampai akhir kita tunggu nih mungkin banyak banget teman-teman yang ingin foto bersama nih bareng artis kita loh guys bareng Kak Andrea sama Kak Atala artis kita yang sering berpuncul wira-wiri di Instagram kita dengan prestasinya wah saya tuh sampai kalau ada postingan ini pasti wah ini pasti kabar dari Kak Atala sama Kak Andrea lagi nih ini prestasi siapa lagi nih gitu wah ini udah artisnya Universitas Pertami lah pokoknya mereka dua ini oke karena mungkin sudah banyak mungkin dari pihak panitia dipersilahkan untuk mengambil foto bersama dipersilahkan kepada panitia oke baik teman-teman dalam hitungan ketiga oke baik siap satu dua tiga kita ditahan dulu layar berikutnya siap satu dua tiga oke baik ditahan berikutnya satu dua tiga oke berikutnya satu dua tiga oke terakhir siap oke siap satu dua tiga oke baik terima kasih sudah Kak Cio terima kasih teman-teman yang telah berkenan untuk mengaktifkan kameranya wah teman-teman multiple tak tidak terasa ya kita sudah sampai di pembunjuk acara dan sudah sampai sore sekali dan terima kasih sekali telah hadir bersama kita pada sore hari ini mudah-mudahan kita bisa berikusi kembali di forum ini pada kesempatan yang berbeda dan juga sebelum saya tutup saya mengucapkan dukungan dan support kami buat yang akan maju ke penerbangan tingkat LDKTI ya Kak Atalah ya betul Mak Ciro makasih semangat ya Kak Atalah semoga dapatkan hasil terbaik sampai LDKTI sampai ke atasnya nah teman-teman saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan melakukan waktu menghadiri acara ini kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara kami terdapat salah salah dari kami dan terdapat kekurangan dari kami nah karena tadi saya buka dengan pantun maka acara kali ini saya tutup juga dengan pantun tapi sekali lagi maaf ya kalau acara pantunnya ini gak lucu karena ya ini saya cuba-cuba sendiri pantunnya nah ini pantunnya buah nanas buah cherry campur gula enak sekali cukup sekian pertemuan hari ini semoga kita bisa bertemu di kemudian hari saya Javantika mengawakili panitia kami ucapkan terima kasih dan selamat sore selamat beraktifitas kembali terima kasih teman-teman panitia dan juga teman-teman yang sudah hadir terima kasih kak Alta La terima kasih kak Andrea terima kasih Pak Budi yang sudah hadir terima kasih terima kasih